luar biasa indah ya tembako yang dikeringkan utuh ya nah untuk kebutuhan air disini gak perlu khawatir karena airnya mengalir dari pegunungan 24 jam perkebunan salah yang tampak di depan saya itu ada tanaman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temanku semua jumpa lagi dengan saya tri di channel disaku istimewa nah temanku semua bagaimana kabar kalian hari ini semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat semua ya amin nah pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berusukan ke kecamatan mitusari kabupaten maglang kali ini kita akan kedusun ngafian untuk melihat kehidupan maupun suasana keindahan alam di desa ini ya oke teman-teman kita langsung saja menuju lokasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masya Allah teman-teman luar biasa indah ya suasana disini di dusun ngafian ini sebelumnya kita akan di setiap di atas teman-teman jangan tidak oh ok ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati masya Allah teman-teman tampak di depan saya itu adalah tembako yang dikeringkan utuh ya jadi daun tembako dipetik langsung di keringkan modelnya seperti ini jadi tidak dirajang dulu tidak diiris dulu karena cuacanya panasnya kurang ya informasinya tadi karena panasnya kurang jadi tidak dirajang atau tidak diiris dulu langsung dikeringkan langsung dikeringkan nah namanya kalau di Boyolali namanya krosok ya cuman kalau disini tadi kalau tidak salah namanya ceroto pas cerotonya ceroto kalau tidak salah ini teman-teman jadi di bagian atas tetap diatapin meskipun atapnya itu transparan ya jadi sinar masih bisa tetap masuk nah cukup banyak ya tadi informasinya ini adalah milik seorang pengepul ya bukan petani langsung jadi para petani itu setornya ke pengepul ini nah ini perumahan warga di dusun ngapian ini kita coba memasuki area perkambungan di dusun ngapian ini ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai Dabunt ibu Oh nilai Sabin Jadi apa ini? Hahaha Apa ini? Apa ini? Ada yang gak bunuh Ini adalah vlog tentang kehidupan di berdesa ini Video Youtube Oh ya jadi ini seperti ini teman-teman kondisi pemukiman warga di dusun Ngabean ini ya kecamatan Windusari disini masih campur ya ada yang masih dinding bambu ada juga yang sudah tembok terima kasih selamat menikmati disamping pemukiman warga ini ada tanaman bambu yang cukup banyak ya disini ada bambu biasa terus kemudian yang sebelah sana itu bambu petong atau bambu yang gede-gede itu teman-teman permisi nah ini perkebunan salak yang terusan tadi mungkin ya perkebunan salak yang lumayan terawat sepertinya ya jadi benar-benar di urus gitu ya sebenarnya saya juga punya pohon salak beberapa di rumah orang tua saya cuman enggak terlalu diurus jadinya ya enggak terlalu produktif banget ya cuma buat dimakan sendiri aja jadi kalau tetangga ada yang diberdayakan jadinya bisa sampai dijual jadi sepengetahuan saya tanaman salak ini mesti dirawat ya terutama pelepah-pelepahnya ini kan harus di apa dipangkas ya setiap berapa kali pokoknya mesti dipangkas secara berkala jadi kalau ini enggak dipangkas atau anakan yang enggak diambil nanti dia bisa melebar pohonnya itu bisa melebar banyak gitu loh jadi enggak bisa rapi kayak gini nah kalau disini saya lihat ini cukup dirawat jadi di pelepahnya itu dipotong secara berkala jadinya bisa rapi kayak gini dan bisa enggak terlalu lebar pohonnya enggak melebar lah gitu setelahnya wah ini di samping perumahan warga juga perkebunan cabai yang lagi berbuah banyak banget yang merah teman-teman wah pantas aja kalau penduduk desa disini enggak perlu beli sayur enggak perlu beli berambang segala macam karena tinggal petik ya mungkin belinya cuma bumbunya ya bumbunya minyak segala macam nah ini untuk sumber air kayaknya langsung dari mata air pegunungan ya untuk kebutuhan air disini langsung dari mata air pegunungan nah lihat ini teman-teman bisa mengalir terus 24 jam non-stop enggak perlu bayar pem pokoknya wah ternyata di depan saya itu ada bambu yang lebih luas dan lebih banyak lagi teman-teman bisa lihat sendiri tuh bambunya banyak banget biasanya bambunya kalau di desa itu buat usuk ya usuk itu kalau di kota mungkin pakai bajaringan lah bajaringan buat atep rumah nah ini adalah kolam ikan punya warga assalamualaikum assalamualaikum mbak saya kualang ganggu boleh berapa apa bu 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 ini tanaman labu siam ini labu siam Oh, berkebun Dalamnya? Bagaimana? Minara Tidak, matanya Tidak malah ganggu kegiatannya Tidak Oke, muka bu, matanya bu Tidak Yang saya lupa, boleh saya ganggu enggak, Pak? Mas Jintan? Mas Jintan Oh, mas Likin ini lebih apa? Likin ini lebih apa? Ada apa? Ada yang minimalis Oh, sedih, ada yang minimalis Nah, kok diambilkan itu? Oh, baru mau dimasukkan? Tidak, ini kan Agunga Tentagun kali ini Oh, enggak kan Anek Masalah air melimpah ya, Mas? Iya Nah, ini itu dikonsumsi sendiri atau buat dijual? Dijual Dijual, oke? Jadi Untuk dijual, teman-teman, jadi buat Bukan sekedar konsumsi sendiri, ya? Wah, ini itu Ini kan apa sih, bahan itu? Oh, nila Oh, nila Jadi ada nila juga, teman-teman Terus kemudian di yang di Sini ada lele Nah, untuk kebutuhan air di sini Enggak perlu khawatir, karena Airnya Mengalir dari pegunungan 24 jam, Gimas, ya? Ini, ini 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 Nah, teman-teman Ini, ini Lahan pertanian di Dusun Ngabian ini, ya? Tampak di depan saya itu ada Tanaman Dan Kacang Ada loncang Ada cabai Dan segala macam, ya? Ada terong juga, tuh Wah, airnya Lumayan melimpah di sini, ya? Teman-teman Nah, teman-teman Tampak di sana, warga sedang memanen Hasil pertaniannya, ya? Teman-teman, ya? Assalamualaikum Keluar nunggu, Bu Wah, ini Ini, ini Kulauan ganggu Waktunya boleh, ya? Ini Ini, ini Sarwia Dalamnya Ngabian pergi Oh, sedi marah? Enggak Sedi marah ini berarti? Sampingnya Ngabian pergi? Oh, wah Teman-teman, ini Hasil Petikan Capei-nya, ya? Ini peti keberapa, Bu? Hai Dua puluh Dua puluhan, ya? Ngabian pergi tuh, desain apa, Uangriho? Dua puluh Iya Masuknya kecabatan, berarti? Eh, di Sari itu? Di Sari itu Desainya? Keluarannya? Keluarannya 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 Ya Melisir Oh, enggak Jadi oke ternyata teman-teman itu adalah dusun lelong ibu, lelong desa wanoreto, nah kapan-kapan kita akan kesana ya teman-teman pokoknya yang penting teman-teman subscribe biar tidak ketinggalan videonya nah ini teman-teman suasana di dusun ngabean area pertaniannya wuhh burung-burung masih banyak sekali wow pantasan tadi banyak sekali kecewaan burung ternyata memang sangat banyak banget burungnya selamat menikmati